Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project Pada kesempatan video kali ini Gue akan mengkomparasi 2 skutik lagi teman-teman Yaitu motor terbaru dari Suzuki Dan satu lagi dari pabrikan Yamaha teman-teman Karena di video sebelumnya gue sudah mengkomparasi 2 skutik lainnya ya Jadi Suzuki Brookman Dan Yamaha Lexi Dan di video sebelumnya gue ada mengkomparasi juga Suzuki Brookman dan Vario 125 Dan dari 2 konten tersebut Ada beberapa yang komen Minta dikomparasi antara Si Suzuki Brookman dan Yamaha Frigo Ini teman-teman Nah jadi ada yang request Jadi kita langsung komparasi aja by data ya Ingat ya by data teman-teman Soalnya motornya juga belum turun Jadi kita gak bisa Langsung test ride atau segala macem ya Tapi sebelum gue lanjut teman-teman Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu Supaya gue makin semangat nih Bikin konten seputar roda 2 Pertama-tama gue akan mulai bahas dari sisi desainnya dulu Kalau Suzuki Brookman Street 125X Desainnya ini lebih ke maxi skutik teman-teman Soalnya bodi dari bagian depan sampai belakang itu bongsor Ditambah lagi adanya windshield Terus model stangnya juga seperti maxi skutik Dan joknya pun lebar teman-teman Sementara itu untuk New Frigo 125 Desainnya lebih sporty Dengan hadirnya lekukan bodi yang bagus Dan untuk sudut-sudutnya tuh banyak yang lancip ya teman-teman Jadi kalau kita bahas secara desain ini selera masing-masing Karena desainnya itu berbeda konsep Yang satu lebih ke sporty Yang satu lebih ke elegan Supaya teman-teman lebih dapat Gambaran bodinya itu segede apa Gue informasikan masalah dimensinya nih Jadi Suzuki Brookman Street 125X Punya panjang 1875mm Lebar 700mm Tinggi 1140mm Wheelbase 1290mm Ground clearance 160mm Tinggi jog 780mm Dan beratnya 111kg Sedangkan untuk New Frigo 125 Memiliki panjang 1905mm Lebar 690mm Tinggi 1115mm Ground clearance 135mm Tinggi jog 780mm Dan beratnya untuk yang versi standar 101kg Sementara untuk yang connected beratnya 102kg So secara dimensi New Frigo 125 lebih ramping Dan lebih enteng 10kg teman-teman Sekarang kita beralih ke sektor fiturnya ya teman-teman Jadi untuk Suzuki Brookman Street 125X Di sistem pencahayaan Sudah pakai LED Di bagian lampu utama Lampu DRL Dan stop lampnya Untuk speedometer sudah full digital Yang terintegrasi dengan fitur Suzuki Eco Indicator Motor ini juga memiliki fitur electric power socket Jadi buat kalian yang suka Ngecas sambil jalan di motor Atau pakai map itu Nggak masalah teman-teman Bisa di charge di motor Tapi sayangnya untuk sistem pengunciannya Masih menggunakan magnetik nih Si Suzuki Brookman Dan ada fitur easy auto stop start Jadi kalau kalian lagi di lampu merah Motornya otomatis mati Kalau mau ngegas lagi Eh kalau mau jalan lagi Tinggal digas dikit teman-teman Terus Suzuki Brookman juga punya fitur Silent Starter Otomatis engine starternya itu lebih halus Bagasinya juga cukup besar Yaitu sebesar 21,5 liter Dan untuk itunya Apa namanya Denkik bahan bakarnya Itu mencapai 5,5 liter bensin teman-teman Dan klaimnya Untuk konsumsi bahan bakar si Suzuki Brookman ini Bisa mencapai 52,6 km per liter Dan adanya fitur set stand interlock juga Supaya lebih aman ya Kalau standar satunya belum dinaikkan Motornya belum bisa dinyalakan Sementara itu Untuk fitur dari New Frigo 125 Di bagian sistem pencahayaan Cuma lampu utamanya aja yang LED Tapi ada tambahan blue inner lens Jadi ada Kayak berupa DRL gitu Di atas lampu utamanya teman-teman Berwarna biru ya Untuk fitur keamanan New Frigo 125 juga dilengkapi dengan fitur hazard Untuk speedometernya juga sudah full digital Dan ada fitur Y-Connect teman-teman Jadi untuk fitur Y-Connect ini Bisa menghubungkan antara motor ke smartphone kita Dan itu hanya untuk tipe connected ya Untuk electric power socket juga sudah ada Jadi gak masalah nih buat kalian yang HPnya lobet pas lagi di jalan Untuk sistem penguncian juga sudah menggunakan keyless Yang terintegrasi dengan answer back system Tapi untuk versi tertinggi ya Yang connected saja Dan adanya fitur stop and start system teman-teman Ini fiturnya sama seperti EASS Suzuki tadi Cuman yang stop and start systemnya ini Hadir di tipe connected yang tertinggi Terus untuk starternya juga halus teman-teman Dengan fitur smart motor generator Nah untuk bagasinya Kalau Suzuki Brugman kan sudah gede ya Nah ini lebih gede lagi teman-teman 25 liter si New Frigo 125 Tapi untuk kapasitas Tengki bahan bakarnya lebih kecil Hanya 4,2 liter Dan klaimnya Konsumsi BBM New Frigo 125 itu Mencapai 45 km per liter Jadi lebih irit si Suzuki Brugman ya teman-teman Tapi nih Untuk pengisian bensinnya Lebih enak si New Frigo 125 Karena letaknya bukan di bawah jok Tapi ada di bagian deck depan sebelah kiri teman-teman Dan pastinya untuk fitur standar dari Motor Matic Ada fitur side stand switch Supaya lebih aman Dan motornya belum bisa dinyalakan Kalau standar satunya belum dinaikan ya teman-teman Jadi kalau secara fitur Kita gak bisa ukur nih Lebih unggul mana Soalnya ada kurang Ada lebihnya juga dari masing-masing motor Jadi sesuai kebutuhan teman-teman aja Teman-teman nyari fitur yang seperti apa Oke lanjut Sekarang kita akan beralih ke sektor dapur pacunya ya teman-teman Jadi Suzuki Brugman Street 125X Memiliki kubikasi mesin 124 cc 4 struk SOHC Pendingin udara Ukuran bor struknya 52,5 x 57,4 mm Dengan rasio kompresi 10,3 banding 1 Untuk regulasi emisinya sudah Euro 5 Dan adanya teknologi Suzuki Eco Performance Alpha Yang diklaim bisa lebih irit Dengan spek mesin tersebut Motor ini dapat mengeluarkan Daya maksimal di angka 8,4 HP Pada putaran mesin 6.500 rpm Dan torsi puncak di angka 10 nm Pada putaran mesin 5.500 rpm Sedangkan untuk spek mesin dari New Frigo 125 Berkubikasi 125 cc 4 struk SOHC Pendingin udara Ukuran bor struk 52,4 x 57,9 mm Dengan rasio kompresi 9,5 banding 1 Mesinnya sudah ada fitur variable valve octuation Dan blue core teman-teman Jadi diklaim bisa lebih irit juga tuh Dan powernya selalu terisi Di setiap putaran Untuk power maksimumnya Bisa mencapai 9,3 HP Pada putaran mesin 8.000 rpm Dan torsi puncak di angka 9,5 nm Pada putaran mesin 5.500 rpm So bisa kita lihat ya Secara power lebih unggul New Frigo 125 Tapi secara torsi Lebih unggul Suzuki Bergman 125 Jadi balik lagi ke kalian Mau pilih spek mesin yang seperti apa Lanjut Sekarang kita beralih ke Kaki-kakinya Untuk Suzuki Bergman Street 125x Di bagian suspensi depan Menggunakan suspensi teleskopik Terus suspensi belakang Menggunakan suspensi tunggal Dan untuk sistem pengreman Ada fitur combine brake system Dimana untuk rem depannya Menggunakan rem cakram Dan rem belakang Menggunakan rem tromol Velgnya menggunakan velg kelima palang Yang dibalut dengan ban Berukuran 90x90 ring 12 Dan ban belakang 100x80 ring 12 Sementara itu untuk kaki-kaki Dari New Frigo 125 Di bagian suspensi depan Menggunakan teleskopik Suspensi belakang tunggal Rem depan cakram Rem belakang tromol Terus velgnya menggunakan velg palang 6 Teman-teman Dan ukuran bannya lebih besar nih Untuk ban depan 100x90 ring 12 Dan ban belakang 110x90 ring 12 Dan semua bannya itu sudah tubeless semua ya Teman-teman Jadi secara kaki-kaki sih Gue lebih memilih Frigo Karena lebih kelihatan kekar Palangnya lebih banyak Dan ukuran bannya juga lebih besar ya Akhirnya kita sampai di penghujung acara Sekarang kita ke harganya ya teman-teman Harga dari Suzuki Brookman Street 125X Itu 24.700.000 Harganya harga on the road Jakarta ya Dan pilihan warnanya ada 3 Ada metallic royal bronze Metallic deep silver Dan metallic matte black Sementara untuk New Frigo 125 Harganya yang versi standar 21.400.000 Dan yang connected 23.200.000 Kedua harga tersebut juga harga on the road Jakarta Secara harga lebih murah Dan untuk pilihan warnanya juga lebih banyak teman-teman Ada matte green untuk tipe connected Terus ada prestige silver untuk tipe connected juga Dan yang ketiga ada matte blue untuk tipe standar Yang keempat ada metallic red untuk tipe standar Yang kelima ada metallic yellow Versi standar juga Dan terakhir yang keenam ada matte black Untuk warna standar juga teman-teman Oke teman-teman Jadi seperti itulah komparasi antara Suzuki Brookman Street 125X Dan New Yamaha Frigo 125-nya Kalau menurut kalian, kalian lebih memilih yang mana Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar Dan berikan juga nih alasannya kenapa Lebih memilih salah satu metallic tersebut ya teman-teman Karena dari segi konsep desain aja udah berbeda Kalau yang Suzuki Brookman lebih ke elegan Dan kalau Yamaha Frigo itu lebih sporty desainnya Dan dimensinya lebih kecil si Frigo ya Daripada si Brookman Dan secara spek, fitur itu ada kekurangan dan kelebihan masing-masing Oke gue rasa itu aja dulu informasi yang bisa gue sampaikan Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya Untuk nonton video gue Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini ya teman-teman Jangan lupa nyalain loncengnya juga Supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate-nya Kalau bisa follow juga nih Instagramnya di Atunor Project Karena sebelum gue upload ke Youtube Pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya Jadi di Instagramnya nanti bakalan lebih up to that Oke gue rasa itu aja dulu Sampai berjumpa di video seputar roda 2 Dan aparel riding berikutnya Thank you semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.